Oke, nomor 11 ya, terapi farmakologis yang tepat. Laki-laki 7 tahun dibawa ke persas dengan bercak merah gata di kaki kanan, ya, sejak 10 hari yang lalu. Ada di maleolus dikstrang, ya, sisi lateral tampak papul linier, ya, yang berkelok-kelok, polisiklik-polisiklik itu kayak gini, Sinta, yang lain dong, Sinta terus nih, makasih ya Sinta, yang lain juga dong. Terapi farmakologis yang, itu kayak gini ya, nih. Jadi dia, saya, wait, banyak lingkaran ya, jadi kayak cacing lah basically, kayak timbul membentuk terowongan panjang lebih dari 5 cm, ya. Sudah benar nih, jawaban kalian ya, jawabannya adalah C, karena dia adalah CLM. Nomor 12, eror mulu deh. Sinta Santi, diagnosis yang tepat. Anak perempuan 10 tahun datang lepus kesmas dengan gatal di kepala. Nah, teman-teman sekolah pasien juga memiliki keluhan yang sama. Nah, pada PF didebutkan papul eritem di leher bagian belakang serta tungau di rambut. Ya, udah, udah ada tungau, temannya sama. Nah, ini ada papul eritem di leher, ya, ini sih sky blue spot, ya. Benar, jawaban kalian. Diagnosisnya adalah pedikulosis kaktitis. Terapinya, satu bisa pakai permentrin 1%, atau malation 0,5%. Oke, sekarang kita masuk ke IMS ya, infeksi menular seksual. Oke, nah, si IMS ini, kalau di medico kita bagi berdasarkan sindrom, ya, atau gejala utama, ya, di alami pasien. Duh tubuh itu artinya sekret yang keluar dari genital. Oke, ada duh tubuh uretera, ada duh tubuh vagina, atau keputihan, ya, kalau di sini, ya. Nah, kemudian ada sindrom ulkus bubo, ini jadi satu ulkus itu, ya, luka, ya, bubo, ulkus atau borok, ya. Bubo itu adalah pembesaran KGB. Pembesaran KGB terutama karena kita ngomongin IMS, ya, inguinal. Oke, dan kutil kelamin. Nah, kita ke sindrom duh tubuh uretera, ya. Nah, jadi, kalau pasiennya datang, laki-laki ini keluar cairan dari jalan kencing, gitu, ya. Nah, kamu perlu curiga ada dua penyakit yang mendasari. Satu, ini, uretritis GO. Dua, uretritis non-GO, ya. Jadi, di sini penyakitnya itu uretritis. Nah, ini kalau pada laki-laki, kalau pada perempuan, bisa juga, ya. Tapi, namanya adalah servisitis. Jadi, dia analognya sama servisitis. Oke, nah, penyebab utamanya itu ada dua tadi, GO dan non-GO. Kalau GO, kita tahu, ya, neisiria, gonore. Tapi, kalau non-GO, ini terbanyak adalah kalimidia trakomatis, ya. Ada legionela, kemudian ada mikoplasma. Ini semua, mereka adalah bakteri atipikal. Bakteri atipikal itu adalah bakteri yang ketika dicabrak itu nggak ada warnanya. Oke, jadi nggak kelihatan apa-apa di bawah mikroskop. Oke, nah, kalau neisiria gonore, ya, itu dia menyebabkan sekretnya itu kental kuning seperti nanah, ya. Mukopurulen, nih, kayak gini. Sedangkan kalau non-GO, dia itu cairannya bening, ya, agak butir tapi sedikit, dan encer, nih. Istilahnya mukoid atau seros. Nah, si neisiria gonore ini, dia itu kan, kalau dulu di mikrobiologi, ya, dia itu adalah diplokokus, ya. Jadi, kokus yang dia itu jejer-jejer dua, ya, dan gram negatif, jadi warnanya merah. Nah, sehingga dari sekretnya ini, kamu bisa melihat si bakteri itu, ya, kamu akan melihat diplokokus gram negatif, DGN, baik I maupun E. E itu intraselular, E itu ekstraselular, ya. Jadi, kalau di dalam sel, nah, itu gambarannya DGNI. Tapi bisa juga di luar sel ada, ya, itu namanya DGNE, ya, ekstraselular. Tapi kalau non-GO, karena penyebabnya bakteri atipikal, ya, kok, ketika di sekretnya itu dicat pakai gram, ya, bukannya nggak ada bakterinya, tapi bakterinya itu tidak tercat, sehingga apa? Sehingga dia tidak ditemukan bakteri apa-apa, atau DGNI negatif. Oke, nih, ya. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya tadi, ya, satu, pengecatan sekret, ya, gram. Oke, nah, kalau kamu mau lihat benar-benar bakterinya ada atau nggak, kamu bisa cat dengan GIMSA, ya, jadi kalau yang ijo, ini untuk yang non-GO, sedarkan yang putih, ini untuk GO. Oke, nah, bisa cat GIMSA, kamu akan menemukan inclusion basis. Itu apa? Itu adalah bakterinya itu yang intraselular. Oke, palmedia trakomatis ada di dalam sel, kayak gitu. Nah, untuk kultur, ya, untuk GO, kamu bisa pakai media namanya Tayer Martin Agar, atau ada juga namanya Coklat Agar. Atau Modify Tayer Martin Agar, MTM, ya, Modify Tayer Martin. Oke, nah, kalau untuk non-GO, kulturnya menggunakan media satu, satu, BHK. BHK itu adalah Baby Hamster Kidney. Yang kedua adalah media McCoy. Ya, ini untuk kemerisaan penunjangnya. Nah, sekarang nih, untuk terapinya, ya, di sini ada kata-kata GO harus diterapi sebagai GO dan non-GO. Maksudnya apa? Jadi, kalau GO itu terapinya double. Oke, terapi GO dan non-GO. Jadi, misalnya, gampangnya gini lah, misalnya kalau ibaratnya GO itu batuk, non-GO itu pilak. Jadi, kalau orang batuk harus diobati batuk pilak. Sedangkan kalau orang pilak, nggak harus diobati batuk. Hanya pilak, maksudnya gitu ya. Tapi, bukan berarti batuk pilak itu obatnya kayak gitu. Itu cuma perumpamaan aja. Oke, nah, kenapa kok harus seperti itu? Nah, nih, supaya gampang. Jadi, kalau pada GO, itu kan penyebabnya adalah Neisseria. Sorry. Sorry, sorry. Jangan begini dulu deh. Jadi, kalau pada GO, itu tadi sekretnya purulen. Ya kan? Atau keruh. Sedangkan pada non-GO, sekretnya adalah mucoid. Agak bening. Nah, cairan, kalau cairan purulen ditambah cairan mucoid, pasti kan dia ngikut purulen. Ya enggak? Sehingga, kalau misalnya dia itu duh tubuhnya purulen, bisa aja. Itu merupakan campuran antara mucoid dan purulen. Sehingga jadi purulen. Berarti ini adalah GO dan non-GO. Jadi, infeksi, koinfeksi GO dan non-GO. Kemudian, GO, itu kan tadi ketika dicat gram, akan ketemu DG N positif. Sedangkan kalau non-GO, dia tidak ditemui apa-apa, kosong. Karena karena memang dia tidak tercat dengan gram. Sekarang, kalau ada sekret yang mengandung bakteri GO dan non-GO dicat gram, kan berarti dia DGN positif. Tapi, dia tidak tahu non-GO ada atau enggak di sana, karena memang tidak tercat. Sehingga ketika kamu menemukan pasien purulen, sekretnya, kemudian ternyata dia DGN positif, jangan buru-buru kamu anggap dia berarti single infection. Hanya ada GO bisa saja dia ada koinfeksi dari non-GO sehingga sudah patent terapinya double untuk non-GO hanya satu. Karena tidak mungkin yang sekret kalau sudah mukoit pasti mukoit saja, tidak mungkin ada campuran yang lain. terapinya adalah sek-asek ADO, jadi habis asik-asik terus ADO. Sek-asek itu punya GO, sedangkan kalau ADO itu punya non-GO. Sek-asek itu terdiri dari cefixim, kanamisin, dan ceftriyakson. Dosisnya, jadi kalau ingat-ingat di sini yang PO cuma cefixim. kemudian ADO, ada azitromisin sama doxycycline. Kalau ini semuanya PO, dan semuanya ini single dose kecuali yang doxycycline, dia 7 hari. Nah, jadi susah ya, ngapalin dosis ini memang susah, aku juga dulu kesusahan, tapi aku mau menyemangati kalian ya, nanti kalau kalian udah sering baca soal, dan sering ngulang-ngulang baca ini, itu nanti kalian bakal hafal. Kalau baca sekali emang gak mungkin hafal, kecuali yang emang cerdas banget, itu bisa, tapi kalau yang kayak aku nih, aku kan biasa-biasa aja, aku tuh harus baca terus, tapi pasti bisa. Kalau ada pasien GO, terapinya adalah cefixim plus azitromisin atau cefixim plus doxycycline, yaitu GO. Kalau kanamisin sama azitromisin boleh gak? Ya, boleh. Kalau kanamisin sama doxy, boleh. Ceftri azitrol boleh, ceftri doxy boleh. Bebas, yang penting ada satu dari sekasek, ada satu dari adu. Tapi kalau non-GO hanya salah satu tok dari adu. Paham ya? Paham. Komplikasinya apa? Ada laki-laki ini, pada perempuan ini. Sorry, sorry. Ini pada perempuan. Tapi invertilitas ini juga bisa pada perempuan. Sekarang kita masuk ke sindrom keputihannya. Ada tiga penyakit, BV, bakterial vaginosis, rekomuniasi, sama kandidiasis. Kalau bakterial vaginosis, itu penyebabnya adalah karena sering bersih-bersih. Biasanya yang sering bersih-bersih pakai sabun-sabun sembarangan. Sabun itu pH-nya tinggi. Padahal pH normal vagina itu adalah asam. Jadi vagina memang sudah ada sekelompok berbagai macam bakterit dan jamur yang memang tugasnya di situ untuk penjaga keseimbang menjaga situasi di sana supaya tetap lembab, tetap bersih. Tapi kalau sering disabunin pakai yang pH tinggi, otomatis yang tadinya pH-nya asam dia akan naik. pH-nya naik, bakteri-bakteri di sana akhirnya yang pH yang dia tidak bisa bertahan di pH tinggi mati. Bakteri yang tidak bisa tahan di asam dia akan naik karena mengikuti pH-nya naik. Sehingga dia yang tadinya sifatnya komensal akan menjadi patogen. Contohnya si gadnerella vaginalis ini. Sebenarnya dia memang sudah ada, cuma jumlahnya dikit. Karena pakai sabun tadi jadi banyak. Khasnya kalau BV ini dia keputihannya warnanya abu-abu dan berbau amis. Tidak ada gejala nyeri ataupun gata. Jadi dia sudah satu-satunya cuman fokusnya ke keputihannya itu banyak amis dan abu-abu. Di bakterial vaginosis ini ada yang namanya Amsler criteria. Jadi untuk menegakkan diagnosis BV itu harus didapatkan 3 dari 4 poin ini. Satu, dua, tiga, empat. Satu, keputihan yang warnanya abu-abu. kemudian pH dari keputihannya itu lebih dari 4,5. Kemudian adanya clue cell lebih dari 20%. Clue cell itu apa? Clue cell itu adalah epitel vagina. Jadi kalau dicek keputihannya itu pasti kita menemukan epitel vagina. Tapi epitelnya itu ditutupi sama bakteri yang banyak ini. ini yang dinamakan clue cell. Lebih dari 20%. Dan juga with test positif. With test itu adalah ketika keputihannya itu dikasih KOH 10%, dia akan muncul bau amis. Sebenarnya di soal itu tidak harus kamu benar-benar nemuin oh amsternya harus 3 nih baru dia BV. Enggak. Enggak selalu. Kadang cuma disebut ditemukan clue cell. bodo amat. Clue cell 1%, 2%. Kalau soalnya sudah nyebut clue cell, wif test, PH, itu pasti dia BV ngarahnya. Kemudian ada trikomuniasis. Jadi kalau trikomuniasis ini disebabkan karena IM jajan, sering jajan. Dawaan jajan. parasit trichomonas vaginalis. Keputihannya itu warna kuning sampai hijau berbau busuk dan berbusa. Kenapa bisa berbusa? Karena si parasitnya ini dia punya flagel. Bentuknya kayak gini nih. Trafosidnya. Si flagel-flagel ini tuh membantu si parasitnya bergerak. kalau parasitnya bergerak-gerak di situ. Otomatis akan ada efek terkocok dari keputihannya sehingga dia berbusa. Selain ada keputihan, dia itu juga ada keluhan nyeri saat berhubungan seksual atau disparenia. Selain itu juga ada strawberry cervix appearance. Gambaran kayak gini nih. Ini namanya strawberry cervix pada trichomoniasis. Kemudian yang ke empat adalah kandidiasis kok. Kalau ini penyebabnya adalah purheijin. jarang ganti pakaian dalam atau habis pipis terus kan disiram pakai air. Itu biasanya nggak dikeringkan. Jadi kan daerahnya lembap. Jadi dia ditumbuhi jamur kandidat. Keputihannya itu seperti cottage cheese, seperti gumpalan keju. Untuk gini. Dan dia itu keluhannya dominan kegatal. yang lainnya kan nggak gatel. Pemeriksaan penunjelnya apa? Kalau kandidiasis vagina yang sama. Kayak di indokumen satu, kalau mikosis kandida kita periksa pakai KOH akan ketemu pseudoifat dan blastospora. Untuk BV dia itu kan karena sering bersih-bersih pakai sabun. Anggaplah sabunnya mama clean. Kalau mama clean kan itu yang buat cuci piring. Mama itu metronidazol metronidazol yang single dose dosis tinggi 2 gram yang dikasih selama 7 hari dosisnya 2x500. Clean itu clean demi sin 2x300 selama 7 hari juga. Sedangkan kalau trichomonas dia bukan karena bersih-bersih tapi jadi bukan mama clean. dia karena IMS jadi mama tidak clean. Mama tanpa clean. Jadi kalau trichomonas tidak perlu clean dan misin. Hanya metronidazol. Ini milih salah satu gengs. Bukan tiga-tiganya dikasih. Kalau untuk kandidatis vaginalis clonin fitra. Clonin itu untuk yang intra vagina fitra itu yang peroral. Jadi clonin itu kan orotasinya negatif dia minta di clonin. Itu berarti dia yang masuknya lewat vagina. clonin fitra fitra cewek kesannya fitra itu yang baik. Jadi dia nona dia pakai peroral. Jadi kalau obat yang peroral ini indikasinya pada nona. Nona itu yang belum menikah berarti kasihan kalau dia masih nona tapi dikasih obat intravaginal. Dan harus tidak hamil. Kalau nona pasti tidak hamil. Lukonasus 150 itrakonago 200 miligram. Kalau dia itu yang intrafagina indikasinya adalah 1 hamil 2 sudah bukan nona lagi. Bukan nona. Clonin. Kalau trimazole sama nistatin. Kalau trimazole sama ada yang single dose ada yang 3 hari. Yang single dose berarti dosis tinggi. 3 hari dia dosisnya dikurangi jadi 200. Kalau nistatin 100.000 unit diberikan selama 7 hari. Sekarang kita masuk ke sindrom ulcus bubo. Jadi kalau sindrom ulcus bubo itu dibagi jadi 3. Ada yang cuma penyakitnya muncul ulcus itu namanya granuloma inguinalo. Lalu ada yang muncul ulcus bersamaan dengan pembesaran KGB inguinalo. Itu ada tiga ini. Dan ada yang cuma kelainan di bubotok. Ini si LGP ini. Nanti kita belajar. Granuloma inguinalo. Penyebabnya kalimatobacterium granulomatosis atau kalau sekarang namanya klepsiella granulomatosis. kalau granuloma inguinalo itu dia gejalanya tidak ada. Dia tidak merasa sakit, tidak merasa gatel. Dia itu fokusnya memang heboh seperti ini. Merah, mudah berdarah, ada jaringan granulasinya seperti ini, tapi tidak nyeri, tidak terasa apa-apa, tidak gatel. Tidak ada limpa dinopati juga. Ini penemunya itu namanya adalah donovan. Sehingga penyakit ini disebut donovanosis. Dari hasil pemeriksaannya juga menggunakan pengecatan gimsa, kita bisa menemukan si donovan badis itu. Donovan badis itu dia dinamakan after penemunya itu ya. Si donovan itu yang sebenarnya si donovan badis ini merupakan bakteri Klebsiella itu sendiri. Sedangkan selanjutnya terapinya ya, lihat, doksisiklin, azitromisin, eritromisin. Dosisnya sama-sama kayak yang tadi, doksi 2x100, azitro 1 gram. Eritromisinnya dapat tambahan 4x500, tapi nanti kebelakang-kebelakang dosisnya akan mirip-mirip guys. Jadi santai saja, kamu ngapalin dosis itu enggak perlu terlalu banyak, space, cuman kamu tinggal ngapalin saja tadi medikologiknya. Kalau kamu enggak tahu medikologiknya, dosis akan mengikuti. Anyway, untuk granuloma in minale ini, dia itu terapinya yang jadi khas adalah durasinya. Durasinya selama 3 minggu. Kalau dipilihannya itu, macam-macam, biasanya kan azitromisin selama 1 bulan atau doksisiklin selama 30 hari, kemudian ada yang 1 selama 21 hari, yang lainnya enggak ada 21 hari, kamu pilihlah yang 21 hari, karena emang khasnya adalah didurasi terapinya selama 3 minggu. Sekarang sindroma ulkus bubu. Ini ada berbagai macam tipe ulkus. Ini beda-beda penyakit